Tegang atau deg-degan dengan proses persiapan yang telah panjang beberapa bulan akan dipertegas ujungnya di sebuah acara Grand Opening. Padahal sebetulnya masih cukup banyak kekurangan di sana-sini yang tentu tidak saya perlihatkan pada kesempatan ini. Tapi jika tamu undangan jeli tahu mungkin bisa jadi bahan omongan di belakang. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Mereka tetap bisa menikmati undangan kami yang telah kami persiapkan. Sebagai mana di acara Grand Opening sederhana Elisa Dental Care ini pekerjaan persiapan dari ruang kerja klinik Elisa Dental Care ini memang bukanlah sebuah pekerjaan dengan skala besar tapi tetap tidak bisa dianggap enteng atau remeh. Kedalam yang paling sulit adalah bentrok waktu, benturan antara jadwal pelayanan yang tetap harus bisa jalan dengan kegiatan renovasi. Baik bentrok dengan kegiatan pelayanan gigi atau yang non-gigi seperti misalnya kegiatan rapid antigen atau kegiatan vaksinasi. Belum lagi faktor dari aturan bekerja di lingkungan renovasi ini jadi pekerja atau tukang harus menggunakan masker pekerja atau tukang tidak boleh merokok pastilah itu membuat mereka tidak bisa bekerja senyaman bekerja di proyek-proyek pada umumnya itu mungkin yang membuat mereka kadang masuk kadang tidak. Di H-1 ini ada satu jalan lintas buat mencari solusi tercepat agar GOP, Grand Opening, tampak layak beberapa bidang kami tutup agar tidak kelihatan tidak rapi GOP juga tidak mungkin diundur karena persiapannya sudah panjang undangan sudah disebar dan beberapa hari lagi sudah jatuh bulan puasa. Alhamdulillah dengan kondisi terakhir ini dirasa sudah patut dan kami mohon doa dari semuanya agar Elisa Dental Care ini bisa tumbuh kembang menjadi klinik gigi idaman warga Kota Malang. Terima kasih telah menonton!